Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kali ini saya dapat informasi dari para subscriber yang sudah pada komentar disini saya sudah berada di tempatnya kalau gak salah rumahnya pacar sedi, cuman saya belum menanyakan langsung ke orangnya, tapi kelihatannya rumahnya sepi kita coba bertamu oke, sekarang kita langsung saja bertamu, ya mudah-mudahan bapaknya ada Assalamualaikum Assalamualaikum Masuk, Pak Masuk saja, Pak Masuk, sayangnya Oh iya, maaf Sini, teman-teman Assalamualaikum Assalamualaikum Ini, Pak emak mengganggu gak ini, Pak? Enggak, enggak silahkan dulu Oh iya, maaf ya, Pak ya Juga begini, Pak Iya, iya, iya Maaf, Pak, ini enggak apa-apa, saya aja yang megang, Pak Iya, iya, enggak apa-apa Ini saya mau nanya-nanya ini dari saya kan ada informasi dari yang komentar-komentar di channel YouTube saya Iya Maaf saja kalau saya kesini mungkin lancang ke tempatnya Bapak Car Sedin Enggak apa-apa Enggak Akhirnya saya mengganggu Ini saya mau nanya bener ini namanya Bapak Car Sedin Ya, Car Sidi Oh, Car Sidi Asli orang sini, Pak? Aslinya sama orang sebelah situ Desa Mangunjaya Cuman di sini termasuknya desa Salam Dharma ini Oh iya Kalau aslinya dari sana Cuman saya ya pengen ngepon di sini gitu lah cari makan gitu di sini Terus karena agak jauh pulak-baliknya jadi terpaksa saya ya, nginep di sini gitu Ya, siang malam di sini, Pak Oh iya, iya Malam di sini Ini kalau malam di sini, Pak? Car Sidi Iya Siang malam di sini, saya Oh iya, iya, iya Kalau masak di mana, Pak? Itu Di Kayu masih Oh iya Kalau tidur di mana? Tidur di sini Oh, tidur di sini Ya, tidur di sini Ya, namanya orang bagaimana sih, Pak? Tadanya seperti ini ya, mau tidak mau saya jalanin aja ya, tidur ya kadang begini memang dulunya bukan untuk tidur ya untuk sementara berteduk kalau hujan gitu cuman karena saya itu bulak-baliknya agak jauh gitu terus kalau udah ada hidup maka harus ada persiapan ke sini kalau ke sini kan bisa langsung kerja keluar dari gubuk bisa langsung kerja gitu kan jadi yaudah lah pikiran saya tidur di sini aja gitu sekalian terus saya juga memang gak punya istri orang sendirian gitu gak punya istri gak punya rumah jadi yaudah lah di sini aja biar gubuk seperti ini juga saya tidur di sini ya masak di sini dengan sendirian saya di sini kegiatannya apa aja nih kegiatannya kalau belum waktu banyak tikus bapak ya gak banyak tikus bahasa itu yang ngebun di situ waktu dia ngebun cabai ngebun kacang gitu untuk makan sehari-hari gitu sambil ternak sedikit-sedikit ayam gitu ya apa aja kadang-kadang ada yang orang ngajak kerja di sawas itu saya ikut gitu aja oh iya 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 berarti kalau hujan ini kebocornya apa memang hujannya enggak sih pak kalau dilihat dari luar memang awut-awutan semerawut tapi di dalamnya sama rapi karena serang plastik ditap ini rapi kalau hujan ya dicahit gitu enggak sih enggak bocor kalau bocor ya mungkin enggak enak gitu ya kalau enggak bisa tidur kalau bocor enggak bocor iya syukurlah ya pacar sendiri ini pacar sendiri kalau misalkan ada seorang dermawan atau subscriber saya ya atau orang penonton yang yang mau apa sedikit menyumbangkan rezekinya itu gimana pacar sini ini itu nerima enggak gitu ya alhamdulillah nerima ya masalahnya takutnya dikiranya apa gitu ibaratnya kalau misalkan ngasih-ngasih sedangkan pasar sedihnya juga kan takutnya udah enggak butuh orang kayak gitu enggak lah memang keadaan saya kan seperti ini gitu kan kalau ada orang yang ngasih ya terima kasih gitu ya terima kasih memang keadaan saya seperti ini enggak ada salahnya maksudnya gitu kan yang penting saya itu jangan minta-minta gitu kalau ada yang ngasih ya enggak apa-apa gitu kan mudah-mudahan di sini teman-teman ya ada yang ketuk sedikit hatinya lah untuk kita saling berbagi karena kita di dunia ini ibaratnya sementara dan kita juga bersaudara mudah-mudahan video ini ada manfaatnya dan semoga kelanjutannya saya mau menanyakan tentang Bapak Casedi tentang kegiatan sehari-harinya dan insya Allah saya juga pengen sedikit membantu beliau agar meringankan sedikit masalah kehidupannya ya Bapak Cedi begitu aja dulu ya Bapak Cedi nanti saya ke sini lagi mau menanyakan tentang pacar Cedi usahanya apa dan barangkali ada teman-teman subscriber yang mendonasikan nanti saya ke sini lagi untuk ke pacar Cedi untuk disumbangkan ke pacar Cedi iya terima kasih barangkali pacar Cedi ada unek-unek atau ada kangen sama keluarga yang jauh atau apa barangkali ini mah ada pesan apa buat teman-teman kalau unek-unek untuk yang lain mungkin ya boleh dikatakan sementara ini emang gak ada cuma kalau suatu saat nanti punya duit pengen dandanin gubuk pengen agak layak kalau bagus sehingga yang penting agak mendingan supaya jangan kocor terus kalau ada teman yang main ke sini juga enak kalau ini termasuknya tempat berteduh doang dulunya ini Pak tempat berteduh kalau hujan berteduh di sini sekarang ditungguin jadi kan ya wajar saja kalau dibilang gak layak ya memang gak layak ya yang namanya dulunya juga gubuk buat berteduh sekarang buat tempat tidur gitu kan jadi ya kalau ada duit masih syukur-syukur ada yang nyumbang gitu ya paling ya sementara yang bertelin gubuk dulu syukur-syukur ada yang nyumbang yang lainnya gak apa-apa syukur aja mudah-mudahan ya Pak Saridi mudah-mudahan ya udah begitu aja ya teman-teman semoga video ini bermanfaat buat kita buat Pak Saridi dan buat teman-teman yang hidupnya sudah merasa cukup lah jadi jangan kita ibaratkan dikasih uang yang berlebih jangan dihambur-hamburkan lah kalau misalkan berkenan silahkan bisa masuk ke donasi kami atau bisa langsung tulis-tulis di kolom komentar nanti insyaallah 100% buat didonasikan itu aja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh